Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad wa barik wa salim Pemirsa yang dirahmati Allah Dalam kehidupan sehari-hari Kita tidak lepas dari yang namanya berinteraksi Baik berinteraksi dengan sesama kawan kita Lingkungan kita, saudara kita Dan hal layak pada umumnya Ketika kita berinteraksi sesama kita Maka tentunya kita pun tidak terlepas Dari yang namanya muamalat Apa sih muamalat? Hubungan diantara kita sesama manusia Namun demikian Hal yang terpenting dalam kehidupan bermuamalat Yang tentunya harus kita berhati-hati di dalamnya adalah Ketika urusan hutang piutang Urusan hutang piutang bukan merupakan urusan yang sederhana Karena tidak sedikit terkait urusan hutang piutang Saudara menjadi musuh Putusnya tali silaturahmi Karena hanya sebabu hutang Dan ternyata hutang pula tidak hanya menjadi urusan dunia Bahkan hutang ini berbahayanya sampai ke akhirat nanti Bahkan hutang mampu menghalangi orang mau masuk surga Ketika dosa-dosa orang itu banyak Kemudian dia melakukan jihad Berperang di jalan Allah Meninggal dengan disebut mati syahid Cuma satu yang menghalangi dia Untuk tidak masuk surga Karena hanya hutang yang belum dibayar Karenanya bahaya hutang ini bukan hanya urusan dunia Di dunia pun pada saat Berbagai macam teknologi yang sudah maju Bertransaksi urusan hutang Membuat malu gara-gara urusan hutang Semua berantakan Karena urusan hutang di dunia Ternyata di akhirat pun Semua umat islam Semua mu'minin Meninggal akan masuk surga Kecuali satu Ila da'in Dihalangi oleh hutang Karena berbahayanya hutang Dan dahsyatnya bahaya hutang ini Sampai satu waktu Ada seorang laki-laki Berlari-lari datang kepada Rasulullah Mau apa? Sahabatnya meninggal dunia Dia minta kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sahabat saya meninggal dunia Lalu kemudian Rasul bertanya Apakah sahabatmu itu punya hutang? Ya betul ya Rasulullah Sahabat saya ini punya hutang Maka Rasul serta-merta Langsung beranjak Tidak mau mensholatkan Kenapa? Karena sahabat yang minta disholatkan ini Punya hutang Kata Rasulullah Solatkan sahabatmu Dan aku tidak mau menyolatkannya Karena apa? Karena dia punya hutang Sampai-sampai akhirnya Sayyidina Ali Mau membayarkan hutang tersebut Setelah Rasul bertanya kembali Masih punya hutang Masih punya hutang kah sahabat anda? Sudah tidak punya hutang ya Rasulullah Sudah dibayarkan oleh Sayyidina Ali Maka barulah saat itu Rasulullah mau untuk menyolatkannya Ini artinya Betapa dahsyatnya bahaya hutang Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audzubillahiminasyonatanirrojim Ya ayyuhalladina amanu Ida tadayantum bidainin Ila ajalim musamma Faktubuh Ya ayyuhalladina amanu Hai orang yang beriman Ida tadayantum bidainin Ila ajalim musamma Jika kamu Jika kalian Bertransaksi Dalam waktu tertentu Artinya dihutang Maka Faktubuh Handaknya dituliskan Dan handaknya diantara kalian Menuliskannya dengan cara yang adil Artinya Jika kita berhutang Maka handaknya dicatat Dengan cara yang baik Dengan cara yang adil Kenapa demikian Karena boleh jadi Kita wafat meninggalkan hutang Ketika kita wafat meninggalkan hutang Maka handaknya kita berwasiat Kepada keluarga kita Kepada ahli waris kita Bahwa kita punya hutang Tujuannya apa Tujuannya Supaya ahli waris kita Menyelesaikan Membayarkan hutang-hutang kita Sehingga Hutang tersebut Tidak menjadikan jalan Untuk diri kita Masuk surga Kenapa demikian Karena orang yang berhutang Dengan dibawa meninggal dunia Tidak ada yang membayarkan hutangnya Kemudian yang dihutangin pun meninggal dunia Maka kedua orang ini Akan bertemu di akhirat Yang punya hutang tersebut Akan menagih kepada orang yang berhutang Jika yang berhutang tidak mampu membayar Maka orang yang memberikan hutang tersebut Akan mengambil amal-amal orang yang berhutang itu Karena dia tidak mampu membayarnya Maka istilah Biarkan saja dia berhutang kepada saya Nanti saya akan tagih di akhirat hutang tersebut Jangan dianggap sepele Karena ini merupakan hal yang urgent Dan sangat berbahaya Baik untuk di dunia Maupun di akhirat nanti Penghalang untuk masuk surga Semoga kita termasuk hamba Allah Yang selalu waspada Dan memperhatikan kehidupan kita Khususnya dalam bertransaksi Ketika kita mempunyai hutang Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Yang tidak memiliki hutang Dan jikapun memiliki Mampu menyelesaikannya Sebelum kita meninggal dunia Insya Allah Wallahu'alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya